Optik melawai Melewati bawah bayang-bayang pegunungan besar Norwegia atau Swedia, Anda mungkin memperhatikan bahwa pedesaan tersebut dipenuhi dengan batu-batu yang besar. Menurut mitologi Nordic mengatakan bahwa batu-batu besar ini tidak tiba di tempat itu secara alami. Banyak di antaranya adalah senjata troll raksasa yang pernah menjelajahi daratan. Bahkan beberapa di antaranya memiliki sejarah yang lebih spektakuler. Mereka adalah tubuh troll itu sendiri yang berubah menjadi batu karena terkena sinar matahari. Itulah mengapa para troll ini takut dengan sinar matahari. Troll adalah makhluk humanoid yang tinggal jauh di belantara Skandinavia. Penampilan mereka berkisar dari yang mengerikan hingga eksentrik bahkan ada juga yang lucu, tetapi mereka hampir semuanya tidak ramah. Mereka tidak peduli seberapa menawan penampilan mereka. Kecuali Anda seorang pemikir cepat, pertemuan dengan troll tidak akan pernah berakhir dengan baik. Cerita rakyat Skandinavia sebagai mitologi Nordic memperkenalkan adanya dua jenis troll, yaitu raksasa, sering disebut Jotnar, dan rakyat kecil, sering disebut Huldreffle. Jotnar, yang meminjam nama dan banyak karakteristik mereka dari raksasa es Nordic kuno, adalah karakter manusia super. Tubuh mereka menjulang di atas rata-rata seorang pria, didukung oleh dahan batu kolosal. Ciri-ciri troll berkulit kasar, seperti batu yang aus karena cuaca, dan rambut mereka acak-acakan. Beberapa di antaranya sangat besar dan tidak terawat sehingga tumbuhan bahkan dapat berakar di kulitnya. Jotnar paling jelek bisa memiliki mata tunggal, seperti Cyclops, atau memiliki banyak kepala. Huldreffle jauh lebih tidak merusak pemandangan daripada sepupu raksasa mereka. Faktanya, mereka dapat dengan mudah disalahartikan sebagai manusia, dan manusia yang menarik pada saat itu. Mereka dibedakan hanya dengan keberadaan ekornya, yang bisa seperti sapi atau rubah, tapi ini bisa disembunyikan oleh pakaian. Troll, terutama Jotnar adalah makhluk primitif, dalam mitologi Nordic di Skandinavia. Mereka mengasingkan diri dari peradaban manusia, lebih memilih tinggal di gua atau hutan keruh di luar jangkauan hirup-pikuk manusia. Terkadang, komunitas kecil troll dapat muncul di satu area, tetapi makhluk itu memiliki sedikit atau bahkan tidak ada bentuk pemerintahan ketika mereka tinggal bersama. Yang terkuat di antara mereka akan dinobatkan sebagai raja, yang memiliki hak untuk memerintah yang lain. Di atas semua institusi sosial lainnya, mereka tidak menyukai agama. Legenda mengatakan bahwa petir Thor pertama, dan kemudian dering lonceng gereja yang membawa mereka ke pengasingan. Mereka masih dengan cepat menyerang orang Kristen yang bepergian, menculik anak-anak yang belum dibaptis, atau menghancurkan gereja ketika mereka bisa. Troll berasal dari mitologi Nordic dan Viking kuno, muncul dalam teks definitif tertua tentang budaya Nordic, Prosaeda. Namun evolusi troll, dalam mitologi Nordic, sebagai spesies yang dapat dikenali, masih membingungkan. Awalnya, kata trolleri digunakan untuk menggambarkan semua jenis makhluk yang menarik sihir mereka dari alam dan menggunakannya untuk mengganggu manusia. Butuh ratusan tahun untuk nama itu menyempit menjadi makhluk yang kita kenal sebagai troll hari ini. Memang, perbedaan tajam antara dua jenis troll yang kita kenal sekarang, satu raksasa dan agresif, yang lain kecil, imut, dan nakal, adalah bukti keanekaragaman makhluk ini di masa lalu. Troll juga ditampilkan dalam sastra, seni, dan musik Nordic selama periode romantis di tahun 1800-an dan selanjutnya. Yang paling terkenal mungkin adalah ilustrasi dongeng Theodor Kittelsen dan puisi dramatis Henrik Ibsen-Pirgin dari tahun 1867. Catatan tertulis pertama tentang troll dibuat dalam buku Prosaeda dari abad ke-13. Sejak itu, troll berbaris tanpa henti melintasi halaman literatur. Pada awalnya, mereka terbatas pada dongeng Skandinavia seperti Askladens Adventers dan Three Billy Godsgrave yang menyoroti kebodohan mereka dengan membiarkan karakter yang lebih lemah mengakali mereka. Namun, pada abad ke-20, mereka menerima sedikit peningkatan karakter dalam The Changeling Karya John Bauer yang menggambarkan mereka sebagai makhluk licik yang, kadang-kadang, mampu berhati lembut. Tidak mengherankan, tetangga Eropa di Skandinavia selanjutnya mengadopsi troll. Monster-monster itu sangat populer di kalangan penulis fantasi Inggris. Mereka termasuk C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, dan J.K. Rowling, yang semuanya mempertahankan pola dasar yang tidak cerdas, jelek, dan agresif. Mereka termasuk C.S. Lewis.